Berikutnya Tribuners untuk Anda yang berada di Minahasa, tapi kepengen merasakan liburan di Bali. Jangan khawatir Tribuners, Anda nggak perlu jauh-jauh langsung ke Bali, karena ada sebuah kafe yang menyajikan suasana layaknya berada di Bali. Nama lokasinya adalah Ataya Cafe and Resto, yang berada di Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa. Supaya lebih jelas lagi, sudah ada mayor di sana. Halo, selamat sore, Major. Ya, halo, selamat sore. Baik, Major boleh digambarkan seperti apa lokasi dari Ataya Cafe and Resto ini? Iya, oke, rekan-rekan itu. Jadi, Ataya Cafe ini berada di area persawahan, tepatnya di ruas jalan Tontimomor, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa. Dan dari Kota Manado, pengunjung dapat menempuh jarak untuk sampai ke tempat ini sekitar 1 jam 30 menit. Nah, di sini pengunjung akan langsung disuguhkan dengan pemandangan persawahan yang hijau dan memang sangat memanjakan mata. Kemudian, di sini juga karena memang suasananya berkonsep seperti di Bali ya. Jadi, banyak sekali tempat-tempat dan spot foto yang Instagram-able. Kemudian juga ada pondok-pondok yang mengelilingi danau buatan yang ada di Cafe Ataya ini. Nah, menariknya juga pengunjung bisa mengelilingi danau buatan tersebut dengan menaiki perahu atau kayak yang sudah disediakan. Nah, di sini memang selain di siang hari, pada malam hari Ataya Cafe ini memang menyuguhkan suasana yang eksotis ya. Artinya banyak sekali sorotan lampu warna-warni yang indah mengelilingi tempat ini. Ditambah alunan musik pop yang disajikan bagi pengunjung yang menikmati. Pokoknya sangat nyaman ya di tempat ini. Begitu, Rekan Ratu. Baik, lalu boleh dijelaskan sejak kapan tempat ini mulai beroperasi major dan juga tadi sudah beberapa ya disebutkan hal-hal menarik. Seperti tadi ada danau buatan begitu. Apakah ada hal menarik lainnya yang bisa dijumpai di Ataya Cafe ini? Ya, jadi cafe ini mulai buka pada September tahun lalu. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, selain nuansa kafenya berkonsep seperti di Bali, di sini juga pengunjung bisa menikmati berbagai fasilitas. Ya, tentu di antaranya adalah spot foto yang memang didekorasi sangat baik untuk dijadikan tempat berfoto. Kemudian ada juga tempat karaoke ya, VIP karaoke, ballroom, tempat bermain biliar. Juga fasilitas memancing karena di situ ada danau buatan yang dibuat oleh pemilik. Kemudian di sini juga karena memang cafe-nya Minahasa, jadi menyajikan makanan khas Minahasa. Ya, begitu Rekan Ratu. Baik, lalu untuk jumlah pengunjungnya selama pandemi ini, dalam situasi pandemi ini, seperti apa major? Ya, memang dari tahun lalu pengunjungnya cukup berkurang ya karena pandemi COVID-19, tetapi belakangan ini mulai ramai lagi. Namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah ya. Begitu Rekan. Lalu tadi disebutkan bahwa restoran ini menyajikan makanan-makanan khas Minahasa begitu. Boleh disebutkan untuk range harga makanan dan juga minuman yang ada di sana. Kemudian tadi ada beberapa fasilitas juga yang sudah disebutkan oleh major. Apakah itu perlu membayar tiket lagi atau seperti apa major? Ya, jadi untuk makanan di sana disajikan atau menu-menunya dengan harga terjangkau ya. Kemudian untuk tiket masuk di sini hanya Rp15.000 per orang dan sudah bisa menikmati suasana di Ataya Cafe dan Resto ini. Begitu Rekan Ratu. Baik, terima kasih major atas informasi dan juga rekomendasi lokasi wisatanya untuk Anda yang berada di Minahasa Tribuners Ataya Cafe dan Resto bisa menjadi satu pilihan. Terima kasih major. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.